Cukup itu saja. Nah, dengan dasar itu nanti, kami akan segera melakukan pemekaran tiga daerah, yaitu satu, Papua Selatan, yang meliputi Merauke, kemudian Bofendigul, Asmat, Mapi, dan Penguruan Bintang. Lima cukup. Kemudian yang kedua, karena Penguruan Tenggara nggak mau gabung, apapun juga, kami sudah berkali-kali nih, Pak. Ketemu toko-toko, ketemu birokratnya, DPR-nya, nggak mau, Pak. Kami gabung saja Lapago. Lapago ini Jaya Wijaya, sentralnya di Wamena. Itu seperti di slide 9 Kabupaten. Gunungan Tengah, namanya apa, mereka nanti akan bicarakan. Kemudian yang Papua bagian Tengah, Tengah bagian Barat, yang warna ungu, Paniai, Deyai, Daugiai, dan Jaya, Mimika, Nabi Reh, sepakat mereka. Tapi yang belum sepakat, ibu kotanya. Apakah Nabi Reh, atau ada di Paniai, ini yang lagi kami dalamin lagi. Dan kami menangkap aspirasi mereka. Kalau yang di Merah itu, yang Gunung Tengah itu, sukunya lah, suku Lapago itu, mereka sudah sepakat. Ibu kotanya di Wamena. Karena yang terbesar memang di Wamena. Kemudian yang di Utara, itu mereka sepakat. Suratnya pun sudah ada ke kita. ternyata-pernyataan tokoh-tokoh, dan sudah ada di kita, gabung antara Sareri, Mam Ramo, dan Abi. Mereka sepakat. Ibu kotanya tetap di Jayapura. Itu lebih baik, dibandingkan dengan dikuasai. dikuasai. Dok, duanya dikuasai oleh orang Gunung. Biar kami itu dulu. Nah, belum ada opsi untuk pemekaran kabupaten-kota. Belum. Opsinya pemekaran provisinya dulu. Kalau nanti kembali lagi ke ruang fiskal kita membaik, bisa saja nanti pemekaran di daerah-daerah lain. Termasuk mungkin di Papua, kota mungkin, atau kabupaten. tapi kita lihat prioritasnya yang mana. Kita kan harus memikirkan enggak hanya Papua. Kita memikirkan juga daerah-daerah lain yang urgen-urgen. Seperti Nias, kemudian Madura pun dah udah kompak. Kemudian Itu Papua tahun belum, Pak ya? Untuk Papua Barat, gimana? Papua Barat ini suaranya adalah menginginkan agar ada Papua Barat Daya. Karena memang ininya beda sukunya. Nah, tapi baru tadi Pak Filip tadi menyampaikan tadi, atau Pak Tepianus tadi menyampaikan, baiknya ibu kotanya di Pak Pak. Itu, mohon maaf kata Bapak, sementara kalau kami datang ke sana tokoh-tokohnya, mau mintanya di Kota Sorong. Ya, tapi mereka memahami, silakan duluan dulu Papua. Kalau nanti Papuanya sudah beres, nah kami girer berikutnya, Pak. Papua Barat Daya. Nah, kita lagi bicarakan juga dengan Gubernur. Gubernurnya mau nggak, gitu. Gubernur dan DPRP-nya kadang iya, kadang nggak, gitu. Ini ini masih kami matangkan. Tapi yang penting di undang-undangnya, provisi undang-undang ini, dibunyikan dulu. Kalau ini sudah jadi, dibunyikan, baru kita berembuk, berembuk untuk kapan kita eksekusinya. ya. Terima kasih.